Oh ayo tapi kan dia yuk yuk mana napa yuk para jagung mas eh ya Allah good good dia kayak jagungnya rambutnya bawa buah iu lho ngak-ngak nganomare rusak eh ngolo itu siapalah Halo mbak cenut Assalamualaikum temen-temen kali ini kita panen jagung ya di buka kita ini lagi melimpah meruah jagung jadi ditunggu kering terus dikupas seperti ini kalau semoga biasanya kan di apa itu direbus ataupun dibakar kalau ini memang sengaja dibiarkan kering dari pohon langsung dipanen terus dikupas seperti ini kita betong-betong ya sama ibu-bu RTRW yee wah temen-temen yang mungkin akan dengan jagung mungkin di sana sekarang jagungnya ini jagung bukan jagung yang jenis jagung manis tapi jagung-jagung Zowo ini biasanya dikipil terus di timur terus bisa diselet tapi ini jualannya jualannya atau dijualnya itu sudah dipilai dalam keadaan kering pipil ya jadi dikupas terus ditipil Pak ini nanti juga cenut borong pipil ini bisa sakit pironova nih rong you rong yg rong api Hengguna caranya ini jeniski yuk dikali ya terus ini ini tuh sih soalnya gede ya, jagungnya pak jagungnya pak jokong oke, buat temen-temen yang pengen disantap petik jagung gratis kalau mau menjogak boleh mbak, apa itu? petik gangsak wah, orangnya pengen terlengsak gak mau gak mau gak mau sedih waduh jagung ini tidak ada yang buang ya, tidak ada pembuangan sia-sia karena semua bermanfaat, seperti pohonnya bisa buat pakan perna terus, jauhnya ini bisa buat, apa ya gede-gede gini, nggak mau mbak jenet puluhnya, gue pak jokong rokok tapi ini temen-temen buat info ya, kalau rambut jagung yang masih muda itu biasanya bisa untuk obat direbus, dua gelas air direbus rambut jagungnya terus dijadikan satu gelas dan juga bisa diminum ini sudah dapat banyak ini jagungnya disini, ini enak di kampung bisa gotong royong gotong bone ini kalau mau ambilnya sebelum panen kering oh iya temen-temen hasil panen jagung ini didapatkan dari satu kotak sawah ya satu kotak ladang ya, sekotak ladang kota Anah di barat, istilah jalan kota Anah dulu bibitnya atau dua nanam itu dua tok atau dua kilo dapatnya dibeli pak jokong iya ada kalau satu kol ini satu kol iya, satu kol tapi ini rumah tanya nyorot 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 tanamnya di area kebunungan ya susah air jadinya nyorot pekali pak sip kuning-kuning ya yu kayak untukku iya oh ya kuning-kuning kayak untuk saya ini saya mbak itu mbak 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 kebunungan nyorot ini di sela-sela saya 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 ya ini hasil jagung nanti klopo Tenggu pakan peti sapi apa pedus hidup di kamung itu enak ya rukun tentrem kancani tonggone panen jagung ya melumangan jagung ini temen-temen yang kangen dengan ini buah manganya jenis apa ini jenis apa ini jenis maga apa perbolinggawa layaknya kok mau ini merentul ya merentul ya ini satu wet ini satu dendeng banyak sekali mohonnya ini Acehnya baru kembang nah inilah apa ya kehidupan di desa kami ini apa kondisi ya enak seger mbak cenut gimana pamitan dulu mbak cenut ya buat temen-temen terima kasih selalu setiap di channel cenut-cenut inilah pekerjaan sampingan cenut ya setidak dari pasar muli dodol wedak terus ngecai jagung oke temen-temen salam buat semuanya tetap semangat di sana ya buat yang merantul buat yang gimana pun selalu beker selalu semangat oke selamat menikmati Assalamualaikum 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 Sekejagung Raduyan Neng nang nenggung Pak Bayan Sekejagung Raduyan Iwak pitek enak eh Keberkanding keleadu ma'eh Hey Ah Dick Tapi Ya Lebi Di Ink Terima kasih.